Apa sayang? Ini dibawa, yang ini tuh kita kawannya VIP Udah lima kamar Fasilitasnya juga banyak Kok kak temen banget Dekat dirimu Yang itu, yang apa namanya Water spot Ya pak, nonton ya pak Lagi-lagi kehebohan dibuat oleh aktor muda Rizky Bilar pada hari ini Dalam kerumunan yang sangat banyak dari fans dan para penggemarnya Ternyata aktor muda Rizky Bilar lagi-lagi melontarkan pernyataan nyeleneh Yang menyatakan ingin tambah momongan bersama Lestike Jorah Hal ini sontak membuat heboh suasana hari ini bersama fans dan para penggemarnya Ada beberapa lagi pernyataan heboh yang sukses meraih hati semua orang Apa saja keseruannya? Inilah Viternik News Update kali ini Sudah tujuh bulan Rizky Bilar dan Lestike Jorah menikah Akhirnya pasangan selebritas Rizky Bilar dan Lestike Jorah baru dikaruniai seorang anak Yang masih berada dalam kandungan Lestike Jorah pada hari ini Berharap lahirnya di awal tahun ini nampaknya bisa dipercepat Sesuai keinginan dari Lestike Jorah yang ingin anaknya lahir di akhir tahun Kalau dapat ketika terjadinya pergantian tahun baru nantinya Memang keinginan dari Lestike Jorah ini bisa saja tercapai jika Tuhan sudah mengizinkan Dan ini akan menjadi perayaan yang sangat spesial nantinya ketika anaknya berulang tahun Itulah harapan dari Lestike Jorah Memang beberapa momen keseruan yang terjadi semalam di tepi pantai Telah membuat aktor muda Rizky Bilar dan Lestike Jorah Serasa muda lagi dikarenakan mereka teringat kisah cinta pertama kali Ketika malam pertamanya pun juga di tepi pantai Sumba Yang saat itu mereka telah sah dan halal secara agama Peraduan cinta yang hangat tersebut kembali teringat oleh Rizky Bilar saat rembulan malam menyinari Wajah mereka yang sedang beradu dalam syahdunya pertalian cinta dan kasih Asmara yang tengah terjadi ketika pertama kali mereka berbulan madu Kenangan itu masih teringat dan terngiang dalam ingatan Rizky Bilar sampai hari ini Ketika sebuah pernyataannya yang menyeleneh Dilontarkannya kepada semua orang yang hadir dalam acara jumpa fans dan idola di Anyer Hal ini memang membuat heboh orang-orang yang hadir di sana Bahkan aktor muda Rizky Bilar tak malu-malu menyatakan bahwa dirinya Dan Lestike Jorah akan segera tambah momongan lagi Dan ini akan segera diwujudkannya setelah kelahiran dari anak pertamanya nanti Di pergantian tahun dari 2021 ke tahun 2022 Itulah harapan mereka berdua Lentas apakah Lestike Jorah akan operasi sesar nantinya Jika yang diharapkan adalah seputar seremonial tanggal dan tahun Yang diharapkan kelahiran tersebut memang dalam pergantian tahun ini Perihal itu masih dalam wacana dari aktor muda Rizky Bilar dan Lestike Jorah pada hari ini Kita lihat saja nanti bagaimana bagusnya Ya kita berharap normal Namun kalau memang harus operasi ya kita harus nurut kata yang di atas ujar aktor tampan Rizky Bilar Ia mengakui bahwa ingin memiliki anak kedua memang sudah diinginkannya bersama Lestike Jorah Apalagi melihat orang-orang anaknya yang sebelas Cuman memang tunggu yang satu ini melahirkan dulu Kata Rizky Bilar ketika ditemui di kawasan pondok indah Jakarta Selatan Minggu 10 Oktober 2021 Pria berusia 26 tahun tersebut tak menampik Bahwa program anak kedua tidak perlu lagi direncanakan layaknya pengantin baru Kalau honeymoon mah setiap hari di rumah Cuman memang program khusus enggak ada Kami nikmati saja dan semoga dikasih sama Allah Ucap Rizky Bilar Biasanya aja ya normal ya kita saling support Sama seperti pasangan lain ucap Rizky Bilar Oleh karena itu Rizky Bilar hanya meminta doa agar keluarganya tetap hangat Walaupun masih akan memiliki satu anak Dan sedang menantikan anak pertamanya Lahir di awal tahun 2022 nantinya Doain aja ujar Rizky Bilar Memang ungkapan ini adalah doa Namun sebagian orang menganggap bahwa aktor muda Rizky Bilar terlalu cepat untuk menginginkan Anak kembali atau anak kedua dikerenakan anak pertamanya Dan saja masih menunggu proses kelahiran Yang nyeleneh Rizky Bilar ini membuat semua fans dan para penggemarnya Ada yang bahkan tertawa terkiki-kiki sampai berurai air mata Memang dalam padatnya jadwal dari aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini membuat mereka selalu beraktifitas di luar ruangan Dengan demikian semua orang hanya berharap agar aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora saling menjaga Terlebih lagi di usia kandungan dari Lesti Kejora yang saat ini sangat membutuhkan perhatian khusus Dan inilah harapan dari semua pihak Memang diakui oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar perihal kehamilan pertamanya kali ini sangat dinantikan oleh semua keluarga besarnya yang ada di Bintaro Dan juga keluarga besarnya yang ada di Tangerang Hal tersebut dikerenakan mereka adalah anak pertama dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Dan ini akan sangat dinantikan oleh semua orang terutama dari fans dan para penggemar dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang ada di mana saja Semua orang berharap agar kelahiran anak pertama dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini dapat berjalan dengan lancar dan normal Tanpa operasi sesar itulah harapan dari semua orang pada kali ini Keseruan dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini nampaknya akan segera berakhir dengan diakhirinya dengan wawancara terakhir dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Dan hal ini telah membuat semua orang yang berada di lokasi pada hari ini membuat bahagia dan tak terkira Semua orang telah mendoakan aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan selalu sehat dan bahagia Semoga Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu diberi perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Amin ya robbal alamin Demikianlah berita ini dilansir sampai jumpa di fitur Nick News Update selanjutnya Salam Terima kasih Sub indo by broth3rmax